Menyambut mudik lebaran 2024, pengelola terminal poris pelawat kota Tangerang, Banten melakukan uji kelaikan atau ram cek terhadap seluruh bus antar kota antar provinsi. Setiap bus yang masuk ke terminal ini menjalani uji kelaikan, mulai dari kelengkapan dokumen kendaraan, standar keamanan bus yang meliputi kondisi ban, viper, rem, lampu kendaraan, hingga keberadaan palu pemecah kaca. Para petugas memeriksa dengan teliti guna memastikan keamanan dan kenyamanan bagi penumpang. Bagi armada yang ditemukan tak laik atau surat-surat yang tak lengkap, akan diberikan catatan untuk segera dilakukan perbaikan dan tidak diperbolehkan berangkat membawa penumpang. Ram cek itu menjadi suatu kewajiban pada setiap terminal ya. Jadi setiap bus-bus yang akan diberangkatkan dari terminal itu memang selayaknya harus dirancek. Ya kalau memang fatal ya artinya itu bus harus dibalikkan ke full dan kita meminta kepada perusahaan tersebut untuk mengganti atau mencari penggantinya. Jadi segala sesuatu harus dipastikan berangkat di terminal itu supaya keadaan penumpang merasa aman dan nyaman. Selain pemeriksaan, bus antar kota antar provinsi yang akan dijadikan moda transportasi saat mudik lebaran, petugas juga melakukan tes kesehatan dan tes urin bagi seluruh awak bus. Berbagai pemeriksaan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan pengemudi maupun kendaraannya agar dalam kondisi yang prima sehingga dapat menghadapi arus mudik dan menekan angka kecelakaan. Kalau peningkatan sudah ada dari sejak hari Sabtu kemarin ya, itu sudah ada yang mana penumpang itu untuk terminal polis untuk hari biasa itu berkisar sekitar 400 sampai 500-600 dan kita lihat untuk beberapa hari ini dari hari Sabtu kemarin itu sudah mencapai ada 900, bahkan hari Minggu kemarin mencapai 1000. Ya, kemungkinan prediksi kita untuk terminal polis akan terjadi peningkatan itu bisa dimulai sekitar dari tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7. Masyarakat pun diimbau bagi yang hendak melaksanakan mudik untuk dapat menjaga kesehatan dan memastikan kendaraannya dikendarai atau ditumpangin layak untuk digunakan.